Halo semuanya, di video kali ini aku akan bahas satu saham yang di request oleh penonton Ini saham yang cukup terkenal dan kita mungkin sebagian besar menggunakan produknya yaitu saham Gotoh Kalian, ini aku gak perlu jelasin ya mereka bergerak di bilis apa, kalian sudah tau semuanya Ini websitenya ya Kalian kalau mau lihat profilnya mereka, laporan keuangan dan segala macam sejarah tentang mereka Bisa dilihat di websitenya di gotohcompany.com Ini kita bisa lihat laporan keuangan di halaman hubungan investor Nah disini ada propektus, informasi keuangan, laporan keuangan, laporan tahunan dan lain-lainnya Keterbukaan informasi kita bisa lihat public expose dan lain-lainnya Jadi langsung aja ke gotohcompany.com Karena sudah banyak yang tau tentang Gotoh, jadi kita lihat langsung ke bagian halaman profil singkatnya di idx.co.id Mereka IPO di tahun 2022 Aplikasi dan jasa internet Nah ini nama jajaran direksi dan komisaris ya Jadi kita udah kenal foundernya siapa, tapi pengendalinya bukan si founder Jadi ketika William ya, William Tanuwijaya mengundang investor pertama kali, dia sudah kehilangan kendali Jadi pengendalinya bukan William lagi, tapi orang lain Jadi pengendalinya siapa? Kita mungkin akan lihat di komposisi pemegang saham Pengendalinya adalah masyarakat Ini salah satu komposisi pemegang saham yang sangat buruk ya Karena 60% pengendalinya ada di masyarakat Jadi yang sekian persen kecil ini tidak bisa mengendalikan perusahaan lagi sebenarnya Paling pengendalinya itu, ya ini sudah campur sebenarnya Jadi kalau masyarakat ini bersatu untuk bikin keputusan bisa sebenarnya Karena mereka pemegangnya Tapi kan ada wacana soal founder memiliki suara dua kali lipat lebih banyak atau apa Jadi aku nggak begitu mengikuti beritanya, mungkin teman-teman yang mengikuti Gotoh tahu tentang soal suara pengendali tetap terjaga atau bagaimana saya kurang tahu ya Tapi kalau aku lihat begini ya, mau bahasa marketingnya founder tetap bisa mengendalikan, tentu saja tidak bisa menurutku Jadi masyarakat masih, kalau masyarakat 64% ini ya, bergabung, bikin satu komuniti Lalu bikin satu kesepakatan, ini akan bisa mengubah arahnya Gotoh Ini udah nggak ideal banget untuk disebut sebagai perusahaan yang cukup oke Jadi ketika saat William Tanu Wijaya memberikan tempat untuk investor ya Investor paling pertama ya, itu sudah kehilangan kendali Udah ini direksi dan komisaris kalian nggak perlu cari tahu Karena pengendalinya bukan mereka Pengendalinya adalah masyarakat Jika masyarakatnya mau bersatu, bikin satu suara Ini kurang ideal Oke, langsung masuk ke bagian public expose ya Eh bukan public expose, laporan keuangan Pagi-pagi ini jadi agak ngaco ya Oke, laporan keuangan Kuartal 4, 2022 Ya, ini 31 Desember Artinya ini laporan keuangan selama 1 tahun dari Januari sampai Desember ya Kita lihat di bagian aset lancarnya Aset lancar ada uang cash mereka sebesar 29 triliun Ini semua dikali 1 juta ya Dalam jumlah rupiah dikali 1 juta Jadi ini 29 triliun Paling banyak ya, porsinya di uang cash mereka Pas jumlah aset lancar 34 Tapi yang kita pakai uang cash, piutang Jadi 30 triliun Ya, 30 triliun lah ya 30 triliun, kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek mereka Utang jangka pendek mereka 12 triliun Masih bisa dijaga ya Utang escrow dan lain-lain Pendapatan yang ditanggungkan, akrual Utang escrow ini aku baru lihat ya Escrow ini apa maksudnya? Kita lihat di nomor 16 ya Utang escrow ini apa? 16 dan 29 C Kita lihat bareng-bareng Escrow itu sebutan baru gitu Mungkin untuk membingungkan para pembaca laporan keuangan Jadi mereka memakai kata istilah yang di luar hal yang biasa atau hal umum Utang escrow dan lain-lain Platform Tokopedia Oh, oke Dompet pelanggan Disini ada penjelasannya Dompet pelanggan Dompet penyedia layanan Program loyalty Ikan dan pemasaran Dan lain-lain Oke, ini lebih tepatnya ini ya Semacam Ini kali ya Nasabah yang taruh duit di Gotohnya Karena disini ada tulisan dompet pelanggan Jadi kan Gotoh itu aplikasinya kan ada kayak dompet GoPay gitu ya Lebih ke GoPay Utang ke GoPay ya Pelanggan atau nasabah GoPay lebih tepat nih Jadi semua bisa ditutupi dengan uang cash mereka ya Utang jangka pendek mereka Karena utang Karena uang cash mereka ada 30 triliun 30 triliun bisa nutupin Utang jangka pendek mereka Utang jangka pendek mereka Utang jangka pendeknya juga Dikit ya Jadi total-total utang mereka 16 triliun 16,4 triliun Masih bisa ditutupi oleh uang cashnya mereka Ya, masih aman Tapi yang kita lihat di bagian Biaya-biayanya mereka kan Pendapatan dan biaya segala macam Lama-lama uang cash mereka tergerus juga kan Kita lihat di Secara utang mereka aman ya By the way Secara utang mereka aman Jangka pendek aman Jangka panjang aman Semua utang mereka bisa ditutupi dengan uang cash mereka By the way Uang cash mereka bisa habis kalau Biaya-biaya mereka besar Kita masuk ke laporan laba rugi Ada peningkatan Omset ya 2 kali lipat lebih Dari 2021 ke 2022 Dari 4,5 triliun Naik ke 11,3 triliun Dan jumlah biaya dan beban Ini juga naik 2 kali lipat Mengikuti kenaikan omset yang naik 2 kali lipat ya Dari 26 triliun naik ke 41 triliun Dia mereka beban penjualan Pemasarannya naik ya Beban Beban umum dan administrasi juga naik Kita lihat di nomor 25 Secara terperinci Naiknya sebenarnya dimana Naiknya ya Kita lihat di nomor 25 25 25 25 Ini yang Nggak sabaran Harap sabar ya Ah ini dia Nggak begitu rinci juga ternyata Masih Masih kasar ya Menjualan dan pemasaran Ini biaya marketing Atau iklan Kemungkinan Umum dan administrasi pun Nggak dikasih tahu apa Pembayaran berbasis saham Oke Pembayaran berbasis saham Cukup tinggi ya Jadi mereka nggak bayar Pakai uang Cash Mereka bayarnya Janjinya pakai uang Pakai saham Oke lah Biaya mereka cukup tinggi ya Naik 2 kali lipat Omset mereka naik 2 kali lipat Beban mereka juga naik 2 kali lipat Masalahnya disitu ya Beban Akhirnya Lugi usaha juga meningkat Harusnya sih Mereka bisa efisien Tapi mereka nggak efisien sih ya Rugi usaha Meningkat justru 22 triliun Naik ke 30 triliun Harusnya kan Omset ini naiknya lumayan banyak Mereka bisa efisien sih Harusnya Jadi mereka bisa Untung lah ya Rugi tahun berjalan Naik 2 kali lipat ya Mengikuti Rugi usaha Kerugian penurunan Nilai goodwill Wow Ini yang paling besar disini Sebelumnya tidak ada Ini yang membuat Bertambah bengkak Sebelumnya kan Lugi usahanya 30 Berbanding 22 Jadi 40 Berbanding 22 Karena ini Penurunan nilai goodwill 33 Kita lihat Maksudnya apa 33 33 33 33 33 Bentar lagi Ini 32 ya Masih 32 Masih 32 Nah 33 ini Ini lanjutan Berarti ada sebelumnya 33 33 Di sini Ini 33 Kombinasi bisnis Dan transaksi Dengan kepentingan Non pengendali Goto M.A.B Tidak ada penjelasan yang begitu Ini ya Goto M.A.B Mendekati nilai wajar yang goodwill Yang timbul dari akuisisi dapat diatribusikan ke jumlah konsumen Oke Nah ini penjelasannya cukup panjang Goodwill Oke lah Kita Anggap saja sebuah kerugian ya Ini penjelasannya cukup panjang Tapi kalau kalian mau cari tahu Kalian nanti baca sendiri di laporan keuangan terbarunya ya Jadi ini yang menambah beban Tapi bukan operasional ya Tapi operasional pun juga rugi lumayan banyak Kalau mereka bisa efisiensi di sini ya Di dua poin ini Kalau bisa Mungkin hanya naik sedikit lah ya Dari tahun 2021 Mungkin mereka bisa mencetak keuntungan Jadi dari laporan laba rugi Mereka Cara omset sih udah cukup baik Tapi mereka kekurangannya dari efisiensi Nggak bisa menahan pengeluaran Kelemahan mereka di situ Jadi bukan karena omsetnya yang turun Justru karena beban yang naik Kurang efisiensi Dan arus cash mereka masih minus ya Masih minus dari tahun 2021 ke 2022 Ini mau nggak mau Uang cash mereka akan Makin lama makin habis Kalau udah seperti itu Mereka akan cari investor lain Kemungkinan besar Dan share-nya makin banyak ini Share pemegangnya jadi makin banyak Jadi nggak jelas perusahaannya Kalau jadi banyak pemegang Banyak kepala Akhirnya keputusan yang di Apa sih Dikasih Maksudnya Keputusan yang dibuat Jadi banyak pilihan Dan makin susah untuk dibuat Karena harus pilih Keputusan A, B, C, atau D Karena pemegangnya banyak Oke Secara laporan keuangan Mereka masih buruk ya Dari sisi laporan laba rugi Buruk Dan arus kas juga buruk Itu bahaya Dan ini kinerja Dari prospectus mereka Aku ambil ya Dan hasilnya Mereka nih IPO-nya di 2022 Dan kinerja mereka memang Selalu menghasilkan kerugian Dari sisi arus kas Dari sisi laba bersih Tapi ada perbaikan Dari kinerja omset Komenku pribadi Mungkin Sales oke ya Sales oke Tapi Buruk Di Manajemen keuangan Karena tidak efisien Omset mereka boleh bertambah Tapi Beban mereka naik Akhirnya laba bersih Mereka mengalami kerugian 40 triliun Jadi Sales mungkin oke Tapi Kalau manajemennya buruk Dalam sisi keuangan Atau tidak efisien Mereka tetap mengalami kerugian Dan Minusnya makin dalam ya Dari 14 ke 17 Tapi yang paling dalam Dari 2019 minusnya Jadi ini Kurang menarik sebenarnya Mereka harus Manajemennya harus oke Agar lebih efisien Paling gitu aja ya Masih buruk sih Kinerja mereka Nggak tau di 2023 Kemungkinan masih buruk Karena ini Tidak akan berubah Begitu banyak ya Dari sergi harga 92 PI ratio mereka Negatif Negatif Karena Ini Karena mereka Mengalami kerugian Kalau Mereka untung Ininya Plus Jadi ini jelek sebenarnya Bukan murah Tapi ini jelek BVBR murah ya Karena di bawah 2 kali Karena patokanku itu Untuk PI ratio itu Di bawah 15 kali Wajarnya 15 kali BVBR itu 2 kali Jadi kalau ini di bawah 15 kali Murah Di bawah 2 kali Murah Tapi kalau ini jelek Karena bugi Kalau ini murah Nggak pernah bagi dividen ya Tidak pernah Tapi secara evaluasi Angnon Tidak bisa dibilang Murah Ya Nggak bisa dibilang murah Karena Kinerja mereka jelek Tidak bisa dibilang wajar Karena Kinerja mereka jelek Bisa dibilang mahal Mungkin bisa Tapi Karena PVBRnya di bawah 1 Nggak bisa dibilang mahal juga Makanya Angnon Ini ada kategori baru lagi Aku ciptakan sendiri ya Jadi kalau misalnya Aku mau beli di goto Mau belinya di harga berapa Aku akan beli di harga 50 Karena masih 92 Ya aku nggak mau beli Aku maunya beli di harga 50 Karena Kinerja mereka buruk Oke ya Kita masuk ke presentasi mereka Kabarnya sih Mereka akan mencetak keuntungan Kemungkinan bisa Kalau mereka efisiensi ya Di sini Opset mereka naik Lalu Beban mereka yang Di Ya beban ya Beban mereka Di bagian mana ya Oh di sini Benar-benar di sini Beban mereka di sini turun Di sini Di sini turun Di sini turun Di sini turun Pokoknya beban mereka Kurang lebih Kalau mau naik ya 27 atau 28 27 atau 28 Itu masih mending Ini mungkin bisa Tertolong Tapi kalau beban mereka Naik setiap tahun Yang nggak tertolong lagi Itu sebenarnya Paling gitu sih Omset boleh naik Tapi kalau beban naik Percuma Oke kita akan dengar Presentasinya mereka ya Ini baru nih 31 Maret 2023 Untuk sesi tanya jawabnya Mereka belum publish Jadi mereka publish Presentasinya dulu Kita lihat File presentasinya mereka Ini berdirinya 2015 Yang kayak begini-begini Kita lewatin aja Itu kayak Aku anggap sebagai marketing Percantik sesuatu yang buruk Grup goto ekosistem Nah ini kita lewatin Tantangan strategi Dalam kekerja Memperbanyak pilihan Dan penawaran Maksudnya Oke Peningkatan gopay Sebagai e-wallet Paylator Memperkenalkan produk Wati Lebih ke Memperbanyak produk ya Apakah bisa meningkatkan pendapatan Bisa untuk Mereka Jadi Pembelinya jadi Source of income Jadi lebih banyak Bisa menambahkan omset Ini sudah terbukti ya Dari 4 triliun Jadi ke 11 triliun Pendapatannya Jadi Memperbanyak Source of income Jadi itu bagus Meningkatkan Monetisasi ekosistem Meningkatkan Penetapan harga Dan pemataan dinamis Untuk Prokutivitas Pengebudi Memperkenalkan Layanan nilai tambah Merchan Mengembangkan Bisnis Fulfillment Dan orientasi Perdagang lokal Oke Optimisasi biaya Divestasi Penyelesaian skala Melakukan Rekstrukturisasi Bisnis Merampingkan Fungsi pendukung Oke Semoga ini Bisa dilakukan ya Soal Merampingkan Karena Mereka Masalahnya Di efisiensi Jadi Kita harus Highlight di bagian Merampingkan Tadi aku Baca efisiensi Semoga bisa terjadi Mereka Cuma kurang Di efisiensi Aja ya Sisanya Oke Mereka Salesnya oke Mereka Masalahnya Cuma di efisiensi Kita coba Lihat Bagaimana efisiensinya Mereka Pendapatan Bruto Ini apa nih Kuartal 4 2022 Oke Ini lewatin aja Karena kita Sudah lihat Ini Performa Dalam juta Oh ini Keuangan ya Keuangan kita lewatin Karena kita sudah lihat Ini Tidak Begitu ya Pinjauan keuangan Kita lewatin Kita lewatin Commerce Meningkat ya Ecommerce Tokopedia Gojek On demand service Meningkat Pertumbuhannya Meningkat ya Gojek Meningkat Tokopedia Meningkat Teknologi Keuangan Guoto Financial Meningkat Reconciliasi Margin Kontribusi Kita lewatin aja Semua keuangan Kita sudah lihat Tadi Dampak perubahan Pada Definisi EBITDA Yang disesuaikan Lewatin aja Roadmap Dan pedoman Nah ini Yang kita akan lihat Sama seperti Tadi kayaknya Perampingan Biaya Nah ini Ini maksudnya Apa nih Tinjauan biaya Ini gak jelas Maksudnya Biaya apa Biaya untuk Biaya masuknya Apakah biaya ini Yang dikurangi Atau biaya untuk konsumen Yang dikurangi Itu yang harus Mereka perjelas Mendorong layanan Perluasan akses pinjaman Meningkatkan produk Baru Jadi Source of income Mereka mau tambah Mengurangi tantangan logistik Mendorong pengalaman Pembayaran Meningkatkan Pelayaran pinjaman Pembayaran pinjaman Pembayaran profit Untuk tahun 2023 Margin kontribusi Positif Pada Q1 2023 Capita yang disesuaikan Masih rugi ya Dalam kurung Artinya masih rugi kan Ya masih rugi Oke Mereka masih rugi Jadi Belum lah Belum bisa untung Aku kalau disuruh Beli gota Aku bulinya Di harga 50 Oke Ini kinerja Historical Harga saham Mereka ya Dari Semenjak IPO Sekitar 400an Turun ke Ya Sekitar 400an Turun ke 92 Dan sekarang Sepertinya Masuk masa sideways Nya mereka Kalau mereka Ruginya Lebih lama Ini kemungkinan Bisa turun Lebih dalam lagi Kalau ruginya Masih lama ya Oke Ini berita-berita Mengenai goto Hmm Gak ada Soal Ini ya Perubahan Model bisnis goto ya Oke Oke Kesimpulan Ini kalau Berita Kalian mau ngecek Di konta.co.id Ketikanya goto aja Langsung muncul Semua berita Terkait goto ya Ya Tidak ada yang Positif sih Dari goto ya Positif hanya Dari sisi salesnya aja Dan utangnya kecil Dua itu Prospek Masih Kurang Oke Cara keuangan Kerugian Kerugian Diteruskan ya Kalau kerugian Diteruskan Maka Utang Jadi tidak aman Karena utang mereka Cukup tinggi Kalau uang cash mereka Habis Kan uang cash mereka Untuk nutupin Proposional mereka kan Utang yang mereka Yang tadinya Kecil Bisa jadi besar Ketika uang cash mereka Habis Jadi harap Hati-hati ini Arus cashnya mereka Fatal banget Dan Mereka juga Masih mengalami Perugian yang cukup besar Utang saat ini aman Tapi kedepannya Kalau masih Minus terus Utang jadi tidak aman Dan akan menjadi Bangkai raksasa Bangkai raksasa Perusahaan Lebih tepatnya Pertumbuhan Kena jauh Misalnya Hanya Bertumbuh Dari Sisi Omset Semuanya Turun Valuasi Ini Nggak jelas ya Sebenarnya Ini valuasinya Itu Unknown ya Nggak bisa Dibilang mahal Karena VVBR mereka 0,77 Kalau dibilang Murah pun juga Nggak bisa Tapi kalau Kalau misalnya beli Aku beli di 50 Dividend Pastinya Tidak Dividend Tidak pernah Karena Masih Boncos Tentu saja Tidak Lain investasi Tentu saja Tidak Untuk jangka panjang Jangka pendek Pun tidak Kapan 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 untuk masuk Saat Saat Arus Kas Mereka Positif Bukan pada saat Laba rugi ya Bukan saat Mereka mencetak Laba Tapi pada saat Arus kas Mereka Positif Tunggunya Di situ Aja Karena ini Kunci Untuk Perusahaan Bisa Comeback Dari kerugian Menjadi Keuntungan Pada saat Arus kas Mereka Positif Jadi Bukan Nunggu Pada saat Mereka Laba Arus kas Mereka Positif Gitu saja Jadi Untuk Saat ini Untuk jangka Panjang Tidak Jangka pendek Tidak Untuk saat Ini Penutup Selalu ingat Taking profit Jika sudah Campe target Ini untuk Saham-saham Lainnya Juga ya Jadi Bukan untuk Gotoh Paling Gitu saja Kalau untuk Yang sudah Nyangkut Dari harga 400 Ya Kalau Aku sih Pribadi ya Kalian ingin Mendapatkan Keuntungan Jangka pendek Kalian cut loss Tapi Kalau kalian Ibaratnya Kayak Iseng-iseng Aja Yaudah Gak apa-apa Hold aja Siapa tahu Nanti mereka Suatu saat Arus kas Mereka Jadi positif Seperti Kasusnya Amazon Yang Mereka Awalnya Negatif Akhirnya Dalam Belasan tahun Mereka Menjadi positif Ya Sabar-sabar Tunggu aja Tapi Kalau Untuk saat ini Tidak ya Selama mereka Masih kurang Efisien Manajemennya Kurang oke Kelemahan Mereka Cukup banyak Dari sisi Pengendalinya Masyarakat Ini Hal yang Paling lucu William sudah Kehilangan William pun Bukan jadi Direktur utama Direktur utamanya Orang lain Ibaratnya Dia ditendang Secara halus Kalau Pihak Tiga Melihat Jadi Tendang Secara halus Dia Tidak Punya Pengendali Ya Ini Perusahaannya Diberantakan Nanti Kalau Direktur utamanya Ngacok Perusahaan Akan Ngacok Juga Keseluruhan Itu Ini Sudah Tidak Tidak Segala Sisi Ini Sudah Tidak Perusahaan Yang Tidak Oke Dari Segala Sisi Tapi Tidak Tidak Langkah Ini Pengendalinya Juga Sudah Hilang Jadi Nggak Bisa Berbuat Banyak Lagi So Tidak Untuk Masa Depan Bisa Berubah Kemungkinan Sulit Tapi Kalau Kalian Mau Tunggu Boleh Tapi Kemungkinan Besar Ini Sulit Sekali Untuk Mereka Menjadi Positif Itu Aja Oke Untuk Gotoh Untuk Jangka Pendek Tidak Jangka Panjang Juga Tidak Kalau Ada Kesalahan Boleh Koreksi Kalau Ada yang Kurang Boleh Tulis Di kolom Komentar Sampai Jumpa Di video Analisa Saham Lainnya Bye Bye